Intro Halo, selamat malam, pengisah. Tenang sekali, saya Nabila Putri akan menemani Anda dalam WB Waktu Indonesia. Berkanda! Nih, saya merupakan sebuah kebanggaan karena ternyata banyak sekali email yang masuk dan memuji materi-materi yang ada di WIB. Nah ini saya juga ingin bertanya kepada penonton yang hadir di studio nih, mungkin yang sering kelihatan mukanya dan selalu hadir setia di sini ya. Bedu, menurut kamu gimana nih materi-materi yang diberikan oleh motivator saya? Materinya? Iya. Sangat tidak berguna, Bu. Hah, gimana? Mungkin salah bicara ya. Anda bilang tidak berguna tapi setiap episode ada. Iya, itu loh. Itu yang jadi masalahnya. Materinya memang tidak berguna tapi acara ini berguna buat saya dan keluarga. Tapi gini, semua materi yang dibawakan di WIB itu tentunya tidak akan sempurna kalau tidak dikemas dengan baik oleh seorang motivator yang selalu punya banyak cara untuk memberikan solusi. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Cak Lontor! Kenapa sih, Cak? Cak, disapa dulu ini loh. Penontonnya sudah datang jauh-jauh. Aduh. Loh, kenapa sih? Sakit. Kesel, aduh-aduh sakit. Aduh kan biasanya sakit? Itu kalau sekali, aduh sakit ini. Aduh, aduh. Oh itu kesel? Kesel. Kalau dua, tiga kali itu kesel, kesel. Aduh, aduh. Kalau lima kali, Pak? Capek. Bapak, masalah di rumah jangan bawa ke sini, Pak. Saya di rumah gak ada masalah, rumah aja gak ada. Ini saya mau cerita sedikit nih, kenapa saya kesel. Saya tadi berangkat naik mobil. Kebanyakan, sedikit aja katanya Pak. Belum, baru mau mulai cerita. Iya kan katanya cerita. Ada, ada. Jadi udah Pak. Udah dong. Eh aduhnya udah cerita. Saya tadi naik mobil menuju ke sini. Di jalanan macetnya parah. Gara-gara apa coba? Buaya turut, buaya turut. Episode lain dibawa-bawa. Gara-gara demo. Oh demo, iya sih lagi musim demo banget, Kak. Demo, ibu-ibu. Waduh. Demo apa, Pak? Bawa kompor, bawa panci, bawa wajan, bawa sotel. Demo apa itu, Pak? Demo masak. Demo masak bikin macet, Pak. Lah kan, diet saya gagal. Hah? Diet. Loh, Bapa lagi diet? Loh, saya tuh menurutkan badan sudah berhasil 10 kilo turun. Gara-gara, gara-gara tadi demo masak. Akhirnya saya makan. Naik 23 kilo. Bus. Makan apa sih, Kak? Bisa langsung naik 20 kilo. Langsung naik sekali makan, Pak. Wah? Langsung naik sekali makan. Loh kan yang saya makan tadi? Kompor. Panci. Tapi kan memang sekarang tuh lagi banyak orang yang melakukan demo-demo gitu loh, Kak. Boleh. Demo itu ada aturannya. Dan diberi kesempatan bagi warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Tapi semua ada aturannya. Jangan anarkis. Jangan dengan kekerasan agresif. Nah, bagaimana kalau kita bahas tentang itu? Bahas agresif. Tadi itu banyak. Kompor. Banyak nih agresif. Banyak nih agresif. Bapak, apa? Oh, ngebahas itu ya, Pak. Aduh, aduh, aduh. Anda jangan kesel. Jangan ikut-ikutan. Lu malah ikutan kesel. Anda bilang, aduh, aduh. Sifat yang dimiliki oleh manusia. Agresif. Sifat yang dimiliki oleh manusia. Agresif itu adalah nafsu untuk menyerang. Ingin menyerang sesuatu yang dianggap mengecewakan, menghambat, menghalangi. Pokoknya diserang. Ini agresif. Dan agresif itu tidak selamanya negatif. Contoh. Anda sering nonton badminton nggak? Nah, kalau di sepak bola itu kan ada striker. Iya. Kalau strikernya nggak agresif. Sebentar. Kan tadi kita nanyanya sering nonton badminton nggak? Badminton. Bahasnya bola. Bahasnya bola. Bapak pernah ketimbang gawang nggak sih, Pak? Iya. Ini saya lanjutkan nggak? Iya, iya, iya. Kasian yang sudah main cepat bulan. Iya. Striker bersama bulan itu harus agresif. Kalau nggak, dia nggak bakal haus bikin goal. Jadi agresif kalau disalurkan ke arah yang positif, itu akan sangat luar biasa. Oh, hasilnya berbeda. Paham ya? Orang agresif itu suka menjatuhkan orang lain. Iya. Saya kapan menjatuhkan orang lain? Jadi kalau misalnya anda jalan, di depan ada orang gitu, di sliding tackle. Orang agresif. Itu namanya menyelakain orang, Pak. Bukan menjatuhkan. Ya iya, menjatuhkan orang. Berkara nanti jadinya celaka atau cuma ketawa ya urusan lain. Pokoknya dia menjatuhkan orang. Kok sliding gitu? Di depan orang. Jadi dia suka menjatuhkan orang lain. Hati-hati. Itu jadi orang agresif yang kedua. Yang kedua, Cak? Suka menyalakan. Orang lain? Enggak. Misalnya di rumah lampu mati cepet-cepet panjat caklar. Menyalakan. 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 Saya ngomong. Saya kan bicara menyalakan tadi. Ya, Cak kan bilang menyalakan. Tapi kok ini nyalain lampu itu menyalakan? Ya iya, dia tuh begini loh. Di rumah, waduh lampunya mati. Ini siapa sih yang matiin lampu ini? Oh. Menyalakan. Padahal jelas dia sendiri yang mati. Agresif. Agresif banget ya. Agresif yang positif okelah. Tapi yang negatif ini yang membahayakan. Supaya anda terhindar dari sifat agresif. Anda harus bisa membuat diri anda nyaman. Sabar. Tenang. Dan tepat dalam memilih ya. Dan tepat dalam menentukan keputusan. Ini nih yang paling penting nih. Ini sudah mau mulai menyusahkan kita. Anda pasti mengira saya mau bilang TTS. Iya. Apa lagi? Iya memang. Karena sekarang waktunya kita bermain dalam TTS. Teka-teki sulit. Teka-teki sulit. Baik. Wow. Ini pesertanya kenapa cuma dua orang ya. Ada saja. Sudah ada saja. Sudah berantem aja pak. Jangan dong. Kali ini, Kali ini saya akan menjawab 3. Minimal. Jadi masing-masing kandidat akan memberi. Eh beda ya ini. Anda mau jawab berapa? 3. Minimal. Saya mau kasih pertanyaan cuma dua Ya udah Cah ini Biar mereka tidak perang dingin Karena hanya ada dua orang Yang ada disini Kita akan memanggil binatangmu tapi nanti dulu Kita akan bagi-bagi hadiah dulu Buat para penonton yang ada di rumah Cah Nah bagi anda memirsa di rumah Ada 500 ribu rupiah dari WIB Underscore net WIB net yang dipotong pajak Pertanyaannya gampang Ada delapan kotak jawabannya huruf ketiga R Delapan kota huruf ketiga R Yang bekerja di sebuah perusahaan Silahkan kirim ke WIB underscore net dengan Hashtag WIB underscore Agresif Oke nanti ada hadiah 500 ribu rupiah Di akhir acara Seperti yang kau bilang Cah Biar mereka tidak perang dingin nih Kita akan panggilkan Dua orang bintang tamu yang akan mendampingi mereka Bermain pada malam hari Nah bintang tamu kita nih Pada malam hari ini jago banget memasak Oh iya Langsung saja kita panggil Ini dia Chef Aiko dan Chef Niki Tirta Kita akan langsung saja memulai TTS pada malam hari ini Tapi mungkin ini adalah pertama kalinya Aiko dan Niki ada disini ya Jadi kita bacain dulu peraturan Baik aturannya seperti mengisi TTS pada umumnya Nanti ada kotak-kotak kosong Ada huruf bantu Kita beri pertanyaan Dijawab sesuai jumlah kotak Satu jawaban benar nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Sudah siap? Sudah siap? Nanti tim yang akan memenangkan kuis ini akan mendapat hadiah apa? Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah paket liburan ke Madagaskar Yang dipersembahkan oleh Pak Sahili Pemilik pom bensin dari Malingping Pom bensinnya ada 10 loh Silahkan bawa pulang Pemilik pom bensin yang diunjat begini aja saya tahu pak Pemilik pom bensin yang begini pak diuak-uak-uak Bukan Bukan gini Gini Ini akan segera mulai tetes kita pada malam hari ini Dan sebelumnya kita akan buka dulu tetes Nah ini dia tetes kita Empat Enam Salah Agresif Agresif Silahkan dipilih nomor berapa? Lima menurun Lima menurun? Lima menurun pak Perhatikan baik-baik Ada berapa kotak disana? Ada delapan kotak Pertanyaan berkaitan dengan fauna Fauna oke Binatang Wah hari mah jago kalau di fauna Hei Anda tahu Dewan berkaki delapan Yang bergelantungan kesana kemari dengan jaring Namanya? Gelandangan Gelandangan Kan fauna Fauna ya? Fauna Ayo duh protes duh Belum jawab Laba-laba kayaknya Apa? Apa Aiko? Laba-laba Laba-laba Baik Kita kunci jawaban Aiko Laba-laba Apa itu? Dewan berkaki delapan Yang bergelantungan kesana kemari dengan jaring Namanya Laba-laba Laba-laba Aiko 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 Pak Ani ngobrolnya kayak nawar handphone deh Aiko kita jawab sama-sama Apa tadi jawabannya pak? Dewan berkaki delapan Laba-laba Laba-laba Dewan berkaki delapan Yang bergelantungan kesana kemari dengan jaring Dengan jaring pak ya Dia bergantungan dengan jaring Ya Namanya Kami jawab Ikan pari Ikan pari Apakah itu jawabannya? Daripada Laba-laba Ikan pari Bukan Oh hampir Tapi Kok bisa ikan pari? Ikan pari kan di air Bukan di atas Kenapa ikan pari begini? Gak ada Bergelantungan di jaring Jaring Ikan pari itu sering kena jaring Kena jaring Oh Kena jaring Ditangkep Gitu maksudnya Tapi kan ada kalimat sebelumnya Berkaki delapan Itu kaki orang yang nangkep Oh banyak Empat orang Sebentar Niki Kamu sehat? Mulai enggak Semenjak semula dia Kita akan buka Hewan berkaki delapan Yang berkelantungan kesana kemari Dengan jaring Namanya Olahraga Sebenar olahraga Pak Boleh tahu enggak Dia olahraga dalam rangka Mengikuti turnamen apa ya Pak? Kalau itu enggak tahu Saya kan enggak boleh mencampuri urusan Hewan kaki delapan Berkelantungan dengan jaring olahraga Yang berkelantungan pakai kaki yang mana Pak? Kaki delapan Yang mana? Depan belakang samping Pakai kaki yang mana dia gelantungan Pak? Bapak tahu kan Kalau hewan yang berkaki delapan itu adalah yang kita masuk Sama-sama kita tahu ini adalah laba-laba Laba-laba Dan dia berkelantungan dengan jaring Tujuannya adalah mencari mangsa Tidak ada laba-laba bangun pagi-pagi Aduh pegel-pegel nih olahraga Tidak ada Anda enggak tahu Anda salah Kalau dia berkelantungan Jadi jaring itu dia buat untuk menangkap mangsa Sebagai perangkap Gak kelihatan Pak? Ayo Mbak-mbak-mbak Itu sebagai perangkap untuk menangkap mangsa Jadi kalau dia gelantungan itu sedang olahraga mempersiapkan fisik Bapak sekarang pernah lihat laba-laba keringetan Pernah Pernah Kapan? Waktu keringetan Siapa yang tahu olahraganya laba-laba itu ngapain sih? Gelantungan gimana siapa yang liat? ya nanti dirumah cari aja laba-laba kalau gelantungan itu kamu bilang olahraga nih pasti nanti dia berhenti ternyata laba-laba itu lagi berolahraga ya yang mempersiapkan fisik buat cari mangsa silahkan tim B Niki dan Arik Niting nomor berapa yang dipilih? 6 mendata perhatikan baik-baik ini masalah sport olah-olah gak lagi laba-laba lagi pasti ini ada 7 kotak nih kubang kubang apa? bukan ini bukan fauna atletik dalam olahraga atletik yang lari jarak jauh sepanjang lebih dari 42 km itu adalah lari jarak jauh itu 3 2 baik silahkan tangguh disebut tangguh tangguh buka hampir bedudah silahkan bedudah Aiko lama pak mau jawab bener takut salah lagi jauh bener kok takut salah eh gak usah dipencet ini bukan rebutan memang udah gilirannya kan udah gilirannya ngabisin-ngabisin listrik yaudah yaudah apa? ehh marilah mah cape dong cape ya cape lah cape lah cape lah cape lah baik ayalah olahraga atletik eh cape ah cape ah c-a-p-e iya ya aku salah gede pak udah tenang aja saya tau cape ah dalam olahraga atletik capek ah yang lari jarak jauh sepanjang lebih dari 42 km itu adalah capek ah capek ah capek ah salah yang udah langsung buka ya langsung buka dalam olahraga atletik yang lari jarak jauh sepanjang lebih dari 42 km itu adalah kakinya 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 ya 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 pak kepangannya nyungsek kalau tangannya understand ya jangan mungkin ya tak bapak kenapa harus seperti ini pak kira-kira ya pak ya ada orang lari maraton yang lari kakinya kira-kira ada gak yang badannya nyantai-nyantai aja udah lari aja kakinya terus ketinggalan aja di belakang mungkin gak ada orang maraton kakinya lari maraton badannya naik ojek gak mungkin ya gak mungkin lah kalau sama kakinya ya sama badan-badannya pak nah iya makanya tapi yang lari badannya apa kakinya orangnya orangnya iya ya iya yuk itu lomba lari maraton buat orang apa buat kaki saya tanya nih bapak tidak percaya seorang pelari itu pasti dia akan berusaha menyeimbangkan tubuhnya iya kan gak tau iya iya aja iya iya dia akan berlari makanya kalau kita lari itu selalu tak ini apa gunanya untuk menyimbangkan anda pernah lihat orang lari kakinya aja jadi dia lari maraton bapak ini bapak ini lomba lari maraton bapak yang start nih pada kumpul di lomba lari maraton Kakinya warna ya, kakinya aja ya. Ayo, lomba lari maraton. Baik, ini akan start ya. Pagi hari ini saya akan melepas lomba lari maraton. Sejarah 42,5 km dari studio WIB menuju... Silang Monas. Silang Monas. Kurang itu ya. Udah lama-lama. Baik, siap. Satu, dua, tiga. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Semua lari-lari, mau jalan. Semua angkota tubuhnya bergerak. Ikut. Bahkan jangan cepet, Pak. Semua juga tangan, pala, semua bergerak, Pak. Tuh. Bergerak. Itu seperti itu, jangan cepat, Pak. Bukan hanya kakinya, Pak. Tangan, semua, badan. Semua memang bergerak. Tapi yang lari cuma kaki. Tapi tangannya ikut. Hanya bergerak, tangannya mengikuti. Oh, oh ya. Ya. Karena makanya definisi lari, jalan, itu apa? Apa? Orang gini, kategori bedanya lari dan jalan itu apa sih? Kalau lari itu ada momen melayang di udara. Nah. Kaki. Bukan tangan, bukan kepala, bukan badan. Lari itu adalah memindahkan tubuh. Dimana dia ada saat tidak menempel di tanah kakinya. Itu kategori lari. Makanya kalau jalan cepat, itu kalau sampai dia melayang dua-duanya, pernah sempat melayang itu, dia didiskualifikasi. Karena namanya lomba jalan cepat. Harus salah satu kaki menempel apa? Makanya mereka nggak boleh ikut lomba karena didis terus. Tapi bapak juga menjelaskan, oh ya, namanya orang ini tidak mungkinlah dua-duanya. Orang lari pasti memang salah satu menjenjak. Iya dong. Memang bapak pernah lihat orang lari gini? Kayak mudah ada dua-duanya. Kalau lari itu ada saat, anda gini. Loh, dua-duanya di atas. Iya memang ada. Kalau jalan nggak boleh, harus tetap ada. Walaupun jalan cepat. Itu harus cepat tapi napa satu. Oh jadi sengaja? Sengaja tangannya? Gini-gini nggak boleh. Sengaja tangannya? Sengaja tangannya begini, mana ada? Ini kan, loh. Nah itu tangannya ngapain? Ini buat gori lari. Ya tangannya lari bukan tangannya. Tapi dia ikut begitu. Kakinya yang lari. Tapi sebelum lari, dia begini dulu, Pak. Ayo ikut. Gak tangannya cukup tangannya. Gak terserah. Eh, kalau lari jarak jauh nggak ada gitu. Kalau sprint gitu. Pak tapi lari ini. Startnya lari jarak jauh itu cuma gini. Iya itu lari jarak jauh. Oh bukan... Kan pertanyaan itu tadi. Tapi sebelum lari dia suka begini dulu, Pak. Gak terserah, dia suka gitu. Saya nggak suka. Mau apa, anda? Tapi kan ini tutup, Pak. Oke selanjutnya, Pak. Silahkan di film. Kita beri kesempatan tip A. Aiko dan Bedu. Semangat. Nomor berapa yang dipilih? Satu mendata. Satu mendata. Wah panjangnya. Ya, kalau ini gampang sekali. Suka nonton film? Sebelas kotak. Suka nonton film ya? Sebelas ya. Tokoh utama dalam film tentang penyihir yang diangkat dari novel karya JK Rowling. Ayo Bedu. Aiko. Profesor... Agur. Blokador kan sudah menulis. Dampalador. 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 Blokador. 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 Sungguh tidak. Aduh. Pak. Harry. Pakai E, Pak. Harry Potter. Pakai E, bukan pakai A. Iya, Pak. Jadi Harry Potter. Harry Potter ya. Harry Potter itu anaknya, Pak Bambang ya. Harry Potter. Harry Potter. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu itu. Ya pasti saya punya nama. Nah. Tidak perlu dipertanyakan. Itu apa ya? Membuang-buang energi kita. Hei. Dari pertanyaan satu sampai kelima. Itu buang-buang energi semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.